Halo kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini ya kemarin memang sudah bikin video tentang jam tangan ini dan ini kita bikin lagi gimana cara manfaatin fitur di alarm yang bunyi notifikasinya setiap ganti jam ya untuk display sendiri kita ulangi lagi ya ini display sendiri ada hari kemudian ini detik jam menit dan disini ada bulan ada tanggal juga ya ini ini adalah animasi untuk detiknya tuh untuk modenya ini ada alarm nah untuk alarm kalian harus aktifin dua-duanya ini lewat jadi kalian masuk ke menu alarm terus kalian tekan ini yang atas ini ya start nah ada dua itu jadi kalian harus aktifin dua-duanya jadi supaya nanti setiap pergantian jam dia ada bunyinya tit gitu ya nanti kita coba terus ini jamnya nah ini coba kita coba ya Hai ini kita next aja nah ini kita coba bikin 59 nanti kita coba cek bunyi enggak ini ya udah nih nah jadi setiap pergantian jam itu bakal bunyi kalau kalian aktifin fitur ALM sama CHI nya ini itu dari menu alarm terus kalian pencet ini tahu ya dua-duanya harus aktif ya ini dua-duanya ini harus aktif terus selanjutnya dia punya fitur stopwatch atau ST untuk start pause dan reset gitu jadi untuk kalau mau speed juga start langsung di-split gini ada tulisan SPL ya kalian mulai lagi pakai ini terus resetnya pakai paus dulu baru di reset gitu ya terus udah jadi dia punya timer nah timer nih itu mundur ya bila sama ala kalau stopwatch kan maju kalau di timer itu mundur timer jam alarm stopwatch timer udah ya gitu aja jadi fitur dari jam kan tahu setting jamnya ya setting jamnya ini kalian tekan reset nah ini ya pakai reset terus nextnya pakai mode ini ini buat nambahin angkanya pakai ini next lagi kita ke formatnya 12-24 kalian tinggal pilih kalau saya seneng 24 sih kemudian ada bulannya ini bulannya ya terus tanggalnya tanggal 2 sebentar ini tahunnya kalau sudah kalian tekan ini lagi dah dia udah ke kita default sampai 2099 karena jam digital itu biasanya lebih gampang buat settingnya karena dia nggak perlu setting tanggal setiap bulannya ya untuk harga jam tangan ini dibanderol dengan harga 264.000 menurut saya harga yang worth it banget harga yang murah ya untuk sebuah jam tangan yang punya fitur udah lengkap banget ya ada alarm ada timer ada stopwatch ya itu harga belum diskon loh kalian bisa dapatkan dengan harga dengan diskon yang lebih murah lagi ya gimana caranya kalian tinggal via aja nomornya udah ada di bawah ini atau kalau enggak langsung kalian ke deskripsi disana udah ada link buat langsung ke marketplace kita sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap harinya jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa see you abone ol